Ketua Klub Tenis Unitas Indonesia Hari ini dan juga kemarin kita baru saja melaksanakan kegiatan acara turnamen tenis UI tahun 2023. Kegiatan Sabtu minggu ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, acara yang sama di tanggal 28 dan 29 Oktober 2023, di mana di minggu sebelumnya itu kegiatannya untuk kategori invitasi berguna. Yang peserta-pesertanya berasal dari Kementerian Pertahanan, Polri, Pelindo, kemudian ada KKP, ada Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI. Nah kegiatan ini kita selenggarakan dengan maksud untuk upaya kita UI membangun 6 lapangan outdoor baru yang berstandar internasional. Dan nantinya di UI akan ada 10 lapangan yang available untuk kegiatan tenis, baik untuk sipitas UI maupun petenis-petenis lain yang di luar UI. Di mana kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan setelah 10 lapangan itu available, diantaranya ada kompetisi regular tenis yang sifatnya nasional, yang kita selenggarakan di UI. Kemudian yang kedua ada sekolah tenis, pembinaan tenis-petenis-petenis muda, baik yang junior yang mulai dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Nanti akan kita didik tenis di kampus UI ini. Dan kita berupaya keras agar UI tenis-petenis segera terwujud di tahun 2024 nanti. Dan nanti di awal-awal tahun kita akan segera melaunching Akademi Tenis UI ini. Nanti kita akan juga mengundang beberapa mitra-mitra kita dalam peluncuran UI tenis-petenis yang akan kita dirikan di tahun 2024. Kemudian lagi kami mohon dukungan dari para petenis, baik yang ada di UI maupun di luar UI, untuk terwujudnya UI tenis akademi di kampus Universitas Indonesia Depok. Di mana di dalamnya nanti akan ada 10 lapangan tenis yang 6 diantaranya berstandar internasional, untuk kompetisi reguler baik di nasional maupun nanti untuk event-event internasional yang akan diselenggarakan di Universitas Indonesia. Demikian, salam awal raga, terus kita kembangkan tenis di Indonesia. Halo, nama saya Fanny dari Visip UI. Nama saya Fanny dari Visip UI Angkatan 2011, jurusan komunikasi. Di sini saya mengikuti ajang tenis UI turnamen, dan wakili klub saya juga TNT tenis. Keselenggaraan pesan saya di sini, turnamennya seru, dan saya juga bangga dari menjadi bagian dari UI, jadi saya mengikuti euforia turnamen UI di sini. Dan untuk pemain-pemain di sini, teman-teman yang ikut, komoditas komoditas yang ikut juga, itu, good fight lah buat semuanya, keren-keren. Yang maju sampai babak final, itu juga pasti keren-keren banget. Good luck buat semua peserta pemain di UI, tennis turnamen. Dan acaranya ini oke banget, mudah-mudahan 3 tahun bisa diadakan lagi, dan bisa lebih oke lagi. Thank you. Memang dari hobinya emang tenis ya? Ya kalau kemudian, kalau main tenis emang udah dari kecil sih, cuman untuk sebagai hobi aja sih, gitu. Dan latihan-latihan terus. Dan sekarang ini semenjak pandemi kan tenis makin diminati, jadi makin banyak dan makin happy juga karena banyak teman-teman yang belajar tenis, tentunya banyak koneksi di lingkungan tenis. Selamat pagi, salam olahraga, perkenalkan, saya Tri Utomo. Mewakili tim tenis dari Bang Mandiri. Alhamdulillah kami berkesempatan mengikuti pertandingan turnamen ganda perorangan UI 2023. Pesan yang saya peroleh, luar biasa pertandingannya, pesatannya banyak, dan panitianya oke. Sukses selalu, ayo tenis, mari galakan olahraga pertandingan di Indonesia. Bravo tenis. Selamat pagi, saya dengan Niko Kanter. Saya sekarang ini bekerja sebagai Dirut PT Antam. Saya sangat berbahagia dan bersyukur bisa berpartisipasi dalam turnamen tahun ini. Karena sudah dua tahun terakhir ini gagal karena kesibukan pekerjaan. Kesan-kesan saya dalam turnamen ini, ya ini telah berjalan dengan baik oleh para panitia. Saya tentunya mengucapkan terima kasih. Karena kita semua dari jadwal juga diatur sedemikian rupa. Sayang karena kehendak Tuhan kita ada hujan, tapi selain itu saya rasa panitia telah melaksanakan turnamen ini dengan baik. Baik dari sisi jadwal, kemudian pengaturan lapangan-lapangan, dan juga konsumsi. Sehingga kalau saya lihat dari teman-teman, rekan-rekan juga ikut berpartisipasi, semua merasakan sangat senang dan puas. Semoga turnamen ini akan selesai sesuai dengan rencana dan berhasil. Karena ini adalah salah satu tugas kita, bukan hanya dari sisi pendidikan. UI juga tentunya akan mengolahragakan atau memasarakan dengan olahraga agar hidup sehat dan menjadi kunci daripada kesehatan dan juga keberhasilan kita semua. Terima kasih.